Pergilah ke orang ini, Rifa'a bin Qais, dan bawalah dia kepadaku atau bawakan beberapa laporan dan informasi tentang dia. Ya Rasulullah. Nabi memberi mereka seekor unta tua kurus. Salah satu dari mereka menungganginya, dan unta itu sangat lemah sehingga tidak bisa berdiri. Dorong, dorong dia untuk bangun. Pakailah unta itu, dan bergiliran menungganginya. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita bagus yang disampaikan oleh Warta Kota, kalau tidak salah ini ya. Jadi di mana Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Anwar Abbas, itu mengatakan bahwa dia menginginkan atau merintahkan kepada Polri untuk segera mengusut channel yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi dalam judul beritanya itu, kanal Youtube Sunnah Nabi, lecehkan Nabi Muhammad SAW, MUI minta polisi tangkap pemilik akun. Ya memang luar biasa kalau kita simak apa yang barusan saya ambil videonya itu, di mana di situ adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, di karikaturkan, dibuat seperti animasi ya sahabat Tuhan Vila, dan ditampakkan wajahnya di situ. Dan bukan hanya itu saja, konten isinya pun itu tentang peperangan di mana para sahabat, di mana para sahabat itu diperintahkan agar membunuh seseorang, ya kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Ini luar biasa. Nanti saya sampaikan video agak lengkapnya, agak panjangnya, 3 menit di situ. Dan kelanjutannya begini. Kanal Youtube dengan nama Sunnah Nabi membuat geger dunia maya karena berisi konten yang dinilai telah melecehkan Nabi Muhammad SAW sekaligus mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan Islam. Kanal Youtube Sunnah Nabi atau Sunnah Nabi 1 memiliki 29 video yang semuanya berisikan konten animasi tentang Nabi Muhammad SAW yang dinilai sangat kontroversial dan tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Di mana video tadi itu sebetulnya cerita tarikh Nabi atau sejarah Rasulullah SAW yang dibuat versi kartunya. Dan Nabi Muhammad di situ ditampilkan dalam bentuk karikatur. Luar biasa. Keren. Ya, keren hujatannya maksud saya. Kanal Youtube Sunnah Nabi memiliki 5,9 ribu subscriber dan berisikan konten yang telah menimbulkan reaksi keras umat Islam. Kemudian kutipan dari keinginan Kiai Haji Anwar Abbas. Dia mengatakan, saya meminta kepada pihak pemerintah terutama kepada pihak kementerian komunikasi dan informatika serta pihak kepolisian untuk dapat menghentikan peredaran Youtube atau video tersebut dan menangkap pihak yang memproduksi serta yang mengedarkan pertama kali, kata Anwar Abbas. Anwar, Kiai Haji Anwar kemudian mengaku prihatin atas konten yang telah melecehkan Nabi Muhammad SAW tersebut. Dia mengatakan, kami prihatin dan mengecam keras konten yang diduga melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu hal yang sangat tercelah dan tidak dapat diterima dalam ajaran Islam. Begitu katanya. Kemudian selanjutnya, karenanya kata Anwar Abbas MUI mendesak pemerintah khususnya pemerintah kementerian komunikasi dan informatika serta pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan terhadap channel ini. Konten semacam ini dapat mengganggu stabilitas dan kerukunan beragama di negeri kita, Indonesia ini. Ya, kementerianya pun juga sebetulnya orang Kristen yang kebetulan saat ini sudah ditahan karena kasus korupsi BTS ya, sahabat. Ini keren memang ya, Indonesia memang begitulah Indonesia. Karenanya kata Anwar Abbas MUI mendesak pemerintah khususnya kementerian komunikasi dan informatika. Apalagi dalam video animasi yang diunggah kanal Youtube ini kerap menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penjahat dengan kekuatan militer yang kuat. Apalagi yang bersakutan memperlihatkan sosok Nabi Muhammad yaitu suatu hal yang sangat tercelah dan tabu di ajaran Islam. Tidak sama dengan ajaran agama-agama yang lain di mana Tuhan ya, itu ada bentuknya. Kemudian orang-orang yang mereka sucikan itu juga ada bentuknya. Kalau di Islam itu tidak ada seperti itu, makanya ini menjadi tabu. Penistaan dan pelecehan yang sudah di luar batas at Humas Polri harus segera bertindak terhadap siapapun di balik channel Youtube yang mengatasnamakan sunnah Nabi ini. Cuitan tersebut lantas dibalas pihak kepolisian yang mengaku tengah melakukan pendalaman. Wah luar biasa ya, jadi langsung ditanggapi kalau tokoh itu yang berkomentar. Kalau tokoh yang menginginkan atau menghimbau kepada Polri, itu langsung ditanggapi dan sekarang sedang dalam penyelidikan. Semoga saja kita segera tahu siapa orang di balik pemilik channel sunnah Nabi tersebut. Halo Sobat Cyber, terima kasih atas informasinya kami dapat melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud. Jika ada informasi lain yang perlu kami tindaklanjuti, silahkan menghubungi kami melalui email dilaporkan di Patroli Cyber ID. Terima kasih. Jadi ini adalah alamat email yang pantas atau yang bisa kita gunakan untuk merepot atau melaporkan channel-channel penghujat lain seperti yang sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya. Di mana Kiai Haji Anwar Abbas diajak makan daging babi oleh Dewi Bulan. Dewi Bulan ini berafiliasi dengan para penghujat-penghujat Islam di Kalifornia atau di Amerika ya. Sudah saya sampaikan betapa sakit hatinya si Dewi Bulan ini karena mengetahui Kalifornia sendiri sekarang dipimpin oleh wali kota Islam ya. Mereka masih melakukan hujatan terhadap Islam tapi justru Islam di Kalifornia itu berkembang pesat. Makanya Dewi Bulan sampai sakit seperti itu, sampai sakit hatinya sampai seperti itu. Dan semoga si Dewi Bulan ini ya minimal channelnya ditutup lah ya karena nggak perlu mereka dia sudah WNA, sudah warga negara asing dan membuat channel berbahasa Indonesia dipakai di Indonesia dan ditonton oleh orang-orang Indonesia yang fungsinya hanya untuk menghujat ajaran Islam. Kami mendapat banyak laporan dari masyarakat termasuk dari ulama tentang satu channel Youtube ini. Ya jadi memang Polri sudah mulai menanggapi banyak hal yang sudah direpot oleh mungkin oleh viewer-viewer Youtube Islam ya yang sudah melaporkan ini dan semoga ada beberapa channel-channel lagi yang juga mulai dilirik oleh kepolisian Republik Indonesia kemudian men-take down channel-channel tersebut. Kalau perlu tangkeplah kayak si Sovyatul itu kan mereka juga keberadaannya di Indonesia kan juga nggak penting gitu. Orang kalau misalkan. Ada di Indonesia tapi setiap harinya hanya bikin hujatan ya mereka tidak berproduksi, tidak memproduksi sesuatu hal yang penting bagi kerukunan umat beragama, tidak memproduksi sesuatu yang penting kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Lalu buat apa keberadaan mereka ada di Indonesia kayak begini. Dan berikut ini saya tampilkan video tiga menit saja di mana Rasulullah SAW tersebut memerintahkan untuk berperang kepada sahabatnya dan sahabatnya ini diberi satu ekor unta yang sudah kurus. Astagfirullahaladzim. Mari kita simak sahabat. Keberkemah di Al-Ghabah bersama suku dan sahabatnya. Al-Ghabah terletak sekitar tujuh mil timur laut Madinah. Sirah mengatakan bahwa orang-orang ini bermaksud untuk berperang melawan utusan atau Tuhan. Tetapi informasi ini menyesatkan karena orang-orang Bani Jusham datang ke sana bersama keluarga dan anak-anak mereka dan tidak membawa banyak senjata untuk menyerang. Kelas bahwa mereka hanya datang ke sana untuk hidup atau mengembalakan ternak mereka karena mereka adalah pengembara. Nabi Muhammad memanggil Ibnu Abi Hadrat dan dua orang Muslim lainnya. Pergilah ke orang ini, Rifaa bin Qais, dan bawalah dia kepadaku atau bawakan beberapa laporan dan informasi tentang dia. Ya Rasulullah. Nabi memberi mereka seekor unta tua kurus. Salah satu dari mereka menungganginya dan unta itu sangat lemah sehingga tidak bisa berdiri. Dorong, dorong dia untuk bangun. Pakailah unta itu, dan bergiliran menungganginya. Ya Rasulullah. Mereka membawa panah dan pedang. Mereka mendekati perkemahan pada malam hari saat matahari terbenam. Ibnu Abi Hadrat berencana menyembunyikan diri di suatu tempat. Dia memerintahkan kedua temannya untuk bersembunyi di tempat lain di dekat perkemahan. Jika kalian mendengar saya berteriak Allah wakbar dan kalian melihat saya menyerang kemah, kalian juga harus berteriak Allah wakbar dan menyerang bersama aku. Mereka menunggu sampai malam tiba. Salah satu penggembala suku Jusya meninggalkan perkemahan pada pagi hari dan belum kembali. Teman-temannya mengkhawatirkannya. Kemana dia pergi? Kenapa dia belum kembali? Kami tidak tahu di mana dia. Demi Tuhan, aku akan mengikuti jejaknya. Dia pasti dalam kesulitan. Jangan pergi. Kami akan mencarinya untukmu. Tak seorang pun kecuali aku akan pergi. Ijinkan kami pergi denganmu juga. Tak satu pun dari kalian yang boleh mengikutiku. Dia berjalan keluar untuk mencari gembalanya. Rifah bin Kai semakin dekat dengan tempat persembunyian Ibnu Abi Hadraq. Ah, ini kesempatanku. Dia kemudian berlari ke depan dengan pedangnya dan memenggal kepala bin Kai. Alahir Akbar. Kedua temannya segera merespons. Alahir Akbar. Orang-orang Bani Jusham mengira mereka diserang oleh banyak muslim. Mereka benar-benar panik. Dalam waktu singkat, mereka yang berada di kemper teriak. Selamatkan dirimu. Jen, cepat, cepat. Mereka mengambil semua yang mereka bisa. Istri. Ya itulah kiranya salah satu video yang saya ambil cuplikannya untuk menunjukkan kepada sahabat rahasia alib semuanya di mana di situ penistaan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu ya tentang perkawilan Rasulullah dengan Hafsa, perkawilan Rasulullah dengan istri-istrinya yang lain. Itu semuanya diceritakan secara terbalik. Dan gunanya memang hanya untuk menyakiti umat Islam. Selain itu, kita tidak tahu apa tujuan mereka melakukan ini. Tetapi yang jelas, menurut penjelasan seorang Sheikh Mufti di Amerika kemarin, mereka mengatakan bahwa Islam saat ini sedang diserang oleh Islamofobia untuk menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang baik-baik saja. Padahal mereka yang menyerang. Menyerangnya adalah dengan menjelek-jelekan Islam. Karena ada kepanikan dari orang-orang di luar Islam itu betapa banyaknya dan masifnya setiap hari ada saja orang yang mu'alaf. Itulah kenapa sekarang Islam itu diserang. Bukan hanya dengan cara mereka menyamar sebagai teroris. Tidak hanya itu sekarang. Tetapi semua dijelek-jelekan supaya orang yang ingin atau punya niat untuk masuk Islam kemudian batal tidak masuk Islam. Itu tujuan dari para misionaris-misionaris Kristen mereka terhadap Islam ini. Itulah salah satu tujuannya. Dan kita berharap semoga Polri, Polisi Republik Indonesia segera menemukan siapa pelaku atau dalang di balik channel Sunnah Nabi ini. Dan semoga kita segera tahu siapa orangnya. Dan tolong untuk Kapolri, untuk Pak Polri, Polisi Republik Indonesia tangkapin semua mereka yang selalu melakukan penistaan dan penghujatan kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada semua ajaran-ajaran Islam. Di video kami banyak sekali siapa-siapa orangnya. Silakan Anda kasih kotak saja atau lingkari saja orangnya. Suatu saat siapa tahu berguna bagi Anda, Bapak Polri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.